Sejumlah guru honorer sekolah dasar dan SMP negeri di Banjarmasin datangi kantor DPRD Kota. Mereka mengadukan nasib mereka yang tidak jelas, karena sejak Januari hingga Maret ini belum menerima insentif. Guru honorer SD dan SMP yang tergabung dalam forum guru sekolah negeri Banjarmasin mengadukan nasib mereka ke DPRD Kota Banjarmasin awal pekan kemarin. Mereka mengeluhkan gaji mereka dari Januari 2022 yang belum dibayar hingga saat ini. Mereka meminta bantuan para wakil rakyat untuk bisa mendorong pemerintah kota mencairkan anggaran insentif yang sudah 3 bulan belum diberikan lantaran terkendala aplikasi dan pejabat kuasa anggaran. Menurut perwakilan guru non-PNS ini, pihaknya sudah sering menanyakan ke dinas pendidikan dan tetap tidak pernah mendapat jawaban pasti atas permasalahan tersebut. Sampai sekarang, minggu ke-30 bulan kemarin, masih belum realisasi. Jadi tujuan nanti di sini menyampaikan anggaran sekalian awal. Dan juga kemarin kita ada konfermasi di dinas pendidikan bahwa ada keterlambatan pembayaran insentif ini. Kendalanya yang pertama, masalah aplikasi-aplikasi menyesuaikan dengan aplikasi pemindegi untuk pembayaran maupun anggaran terakhir. Itu satu. Yang kedua, masalah penguasa anggaran. Usai menerima keluhan para guru honorer, pimpinan Dewan langsung bergerak cepat untuk mengurusi permasalahan ini agar tidak mengganggu proses belajar-mengajar. Sebanyak 1.600 guru honorer negeri yang ada di Banjarmasin menerima insentif sebesar 1,3 juta rupiah dan 850 ribu rupiah untuk tenaga operator serta 650 ribu rupiah untuk penjaga sekolah dengan total 1,5 miliar rupiah. Dari Banjarmasin, Suhardian Ainius melaporkan.